Halo teman-teman superuser kali ini kita akan belajar Bagaimana cara menghubungkan kontainer-kontainer yang ada di docker setelah kita instalasi docker kita belum menambah docker objek apapun misalnya image container network nanti docker host dalam hal ini disini pakai VPS Ubuntu 20.04 kalau kita cek ifconfig kita menampilkan semua network interface yang ada di docker hostnya atau di OS yang terpakai sekarang ini pakai Ubuntu docker itu menambahkan interface docker 0 namanya ini akan jadi gateway nanti defaultnya ini ada docker 0 dan ini juga nanti akan bertambah tergantung seberapa banyak kita menambahkan network jadi begitu kita nambahkan network di docker nanti ini juga interface-nya akan bertambah nanti kita cek kemudian docker juga Hai menggunakan epitables ini ada menambahkan rule-rule kalau defaultnya itu hanya input forward dan output kemudian di forward pun itu sebenarnya kosong defaultnya tapi kalau kita sudah install docker docker inilah yang rules yang tambahan yang dibuat oleh docker dan chain tambahannya yang berhubungan dengan apa firewall dan routing biasanya kalau kita gunakan epitables di Linux kalau kita membuat kontainer seperti pembahasan pembahasan sebelumnya secara default itu kontainer tersebut akan menggunakan network driver tipe Bridge dengan nama Bridge jadi network driver ini atau tipe networknya network driver lain yang yang tersedia ada yang tersedia ada host overlay dan make villain Hai coba kita cek dulu Hai defaultnya docker pakai command docker network ls nah inilah network driver default yang terpasang setelah kita install dokernya jadi ada network ID nya name dan driver nya kalau Bridge biasanya digunakan untuk stand alone container untuk bisa juga untuk menghubungkan container yang memakai nama Bridge yang sama jadi yang tadi ini tipe Bridge ini kita bisa buat sendiri membuat sendiri networknya kita tentukan sendiri namanya dan nanti kita bisa menghubungkan container-container yang ada ke network tersebut kemudian ada tipe host ini akan menghilangkan network isolation jadi networknya tidak akan terisolasi lagi antara container dan docker host container akan memakai secara langsung network yang dimiliki oleh docker hostnya kemudian ada overlay disini kita gunakan kalau kasusnya menghubungkan beberapa docker diamond bersama-sama dan ini juga dipakai oleh untuk docker swam service untuk saling berkomunikasi kemudian ada driver make villain ini kita bisa pakai make address ke container sehingga nanti muncul sebagai perangkat fisik di network kemudian ada non kita tidak mengaktifkan network sama sekali jadi networknya dimatikan biasanya digunakan untuk custom network driver kemudian ada juga network plugins kita bisa menginstall dan menggunakan terparti network plugin tersedia di docker hub dan terparti vendor lainnya nah untuk bridge network nah ini kita sudah jalankan tadi docker network ls untuk menampilkan network yang tersedia di docker sekarang kita coba ini membuat dua container dengan nama node 1 node 2 ngambil image dari nginx stable alpin yang sudah tersedia coba saya cek docker image oke ini sudah ada ini bikin kontainernya jadi disini belum ada mendefinisikan network apa yang digunakan oke oke kalau kita cek nah ini kontainer yang sedang berjalan nah kita bisa cek informasi detail kontainernya dengan inspect node 1 nah di bagian network disini ditampilkan kontainer ini menggunakan network ID nah ini network ID nya ini network ID nya sama dengan yang ditampilkan 172 1701 kemudian kemudian IP address inilah yang IP yang diberikan ke node 1 begitu juga untuk node 2 kita bisa cek nah node 2 IP nya 03 network ID nya sama itu kita inspect di sisi apa di sisi kontainernya nah kita bisa juga inspect di sisi networknya deker network inspect namanya adalah bridge nah ini terlihat disini kontainer yang menggunakan network bridge ini oke oke ini IP nya yang tadi 02 dan 03 kalau kita bisa tes ping ini kita tes ping node 1 nge ping ke node 2 yang memakai IP 172 1703 bisa juga sebaliknya disini dari node 2 ping ke IP node 1 nah itu sudah terkoneksi nah sekarang bagaimana kalau kita mau membuat bridge network sendiri jadi tidak menggunakan bridge network yang defaultnya kalau yang ini sudah bisa nge ping komunikasi tapi masih harus pakai IP kita sebenarnya bisa komunikasi langsung dengan tanpa menggunakan IP nya tapi menggunakan nama kontainernya kalau ini bisa saja seperti itu tapi harus secara manual melakukannya dengan mendefinisikan di file etc host IP berapa nama kontainernya itu kalau pakai default itu harus edit manual seperti itu tapi kalau kita buat bridge network sendiri nah itu nanti bisa kita bisa otomatis bisa nge ping atau komunikasi dengan menggunakan nama kontainernya kontainer sebelumnya saya stop dulu kalau kita kita oke nah kita bikin dulu bridge networknya disini kita pakai nama netweb misalnya oke oke kita bisa cek lagi network docker network ls nah ini sudah dah oke oke nah eh memakai network yang sudah dibuat bisa dua cara pada saat membuat kontainer bisa kita langsung tambahkan opsi networknya contohnya seperti ini oke jadi ada opsi minus minus network kemudian nama network yang mau digunakan oke kalau kita inspect inspect lagi ini netweb nya nah disini oke ditampilkan sekarang kita uji ping dari kontainer node 1 ke node 2 nah ini bisa langsung nah harusnya kita tadi coba dulu yang pakai default network coba kita jalankan kalau dia pakai apa default network ini kita ubah ini kita ubah node node A dan node B coba kita cek docker network inspect yang default yang default oke coba kita jalankan docker perintahnya tadi ping ping exact node A ping ke node B ini yang pakai default gak bisa tapi kalau dia pakai IP IP nya node B 172 17 0 3 bisa dia seperti itu kalau kita yang pakai apa network sendiri yang kita buat network bridge nya nah ini bisa bisa pakai nama kontainernya itu salah satu kelebihan dari menggunakan default apa menggunakan kita membuat bridge network sendiri tidak menggunakan yang default kalau kita eh tadi itu membuat kontainer ini kita membuat kontainer disitu juga kita langsung mendefinisikan networknya kita bisa juga menghubungkan kontainer yang sudah ada ke network jadi misalnya kontainernya sudah lebih dulu ada kemudian networknya belakangan kita buat nah itu bisa kita konekkan atau sebaliknya coba kita buat saja dulu docker container ini kita pakai yang perintah docker container create misalnya namenya node x dari engine x stable nah oke ini sudah kita buat kontainernya kalau kita cek node node x ini oke ini belum ada networknya kita coba kita start nah kita start ini pakai bridge sekarang kita mau pindahkan ke dia dia network ini apa container ini ke net web tadi docker network itu pakai connect connect kemudian nama networknya net web lalu nama kontainernya node x kita cek lagi oke disini sudah ada tambahan ini pakai net web network dengan ip 172 22 0 titik 4 coba kalau kita ping nama node nya node x nge ping ke node 1 nah bisa ke node 2 bisa juga bisa juga karena menggunakan ini network yang sama nah tadi kita ngecek interface yang dibuat oleh docker apakah hanya docker 0 saja nah sekarang sudah bertambah ini virtual ethernet veth oke ini bertambah network interface nya kalau kita pakai more nah ini yang jadi apa bridge docker 0 nya yang default nya nah ini network network tambahan yang dipakai oleh kontainer masing-masing kontainer untuk menghapus network network docker network rm nama network nya tapi objek-objek yang ada di docker itu tidak bisa langsung dihapus kalau ada yang sedang menggunakannya karena disini network ini ada yang menggunakan jadi coba kita stop dulu node 1 node 2 node x apakah sudah bisa dihapus hanya dengan stop kontainernya bisa jadi kalau kontainernya tidak jalan bisa dihapus tidak perlu sampai hapus kontainernya bisa juga menggunakan perintah misalnya sudah banyak network kita pakai perintah ini akan menghapus semua network yang tidak terpakai ada yang tadi yang tertinggal itu perintahnya kalau connect itu menghubungkan kontainer ke network kalau mau lepaskan dari network mengeluarkannya dari network kita pakai perintah disconnect jadi seperti itu cara menggunakan network untuk khususnya bridge network yang bisa kita buat sendiri jadi kita bisa langsung create networknya kontainer yang sudah ada bisa kita langsung hubungkan hanya dengan menggunakan perintah docker network connect mau dilepaskan pakai docker network disk connect sekian tutorial kali ini selamat mencoba terima 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 terima